untuk Gaza dia ketemunya, untuk Palestina, pasti dia beritakan hmm, calon nih calon ketemu dengan Dubes Israel untuk Singapura ilaih seperti ini? iya itulah, ilaih Hazan kalau misalnya itu untuk Palestina, pasti dia beritakan kalau dia gak beritakan, berarti ngomong yang soal lain pulang-pulang tiba-tiba dia sudah tolak IKN tolak hilirisasi dia hmm, oke, oke, oke jadi larinya ke situ iya, seputar foto paspornya kita pun iya, 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 gak maksudnya isinya jadi soal tolak IKN itu difasilitasi oleh agen asing agen Singapura yang lagi covernya jadi advisor ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera tapi kita gak mau glorifikasi itu dan tim ahlinya atau tim pakarnya itu yang nolak hilirisasi itu iya, iya, iya jadi bayangkan gitu maksudnya kita punya banyak peluru ya, kita punya banyak amunisi bahkan ada kasus yang sudah jadi kasus gitu loh hmm, gak kita pakai kok salam perubahan salam perubahan kembalikan kedaulatan rakyat kita rambut demokradi bersatu kita teguh percara kita runtuh wahai penguasa yang hari ini berkuasa jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa dari petani, guru, kuni bangunan, guru, anak, sekolah semua orang ini berkuasa yang sama semuanya kauatu ini jadi naglidonggang kauan lang kami kreokasi kami kau tahu kami semua mana Tidak perlu pikirin makan gratis Kami bisa kasih makan anak-anak kami Pikirkan pendidikan itu paling penting Iyaya pendidikan cukup mahal Kau tidak tahu selera anak kami apa Tidak usah dipikirin Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami Hari ini cukup sudah Bahwa itu KPU curang Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati lakyat Kita harus bersatu rebut demokrasi Rebut ke dalam satu lakyat Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang Itu semua rekayasa Itu semua rekayasa kita tahu semua itu rekayasa Kalau kita mau menang kita harus bersatu Ibu-ibu, bapak-bapak, benar? Dia punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat Dia punya telinga tidak dipakai untuk mendengar Dia punya hati, tidak punya empati terhadap rakyat Hampir 10 tahun dia menjadi pemimpin di negeri ini Tapi tidak punya hati Dia dapat sisi Indonesia Dia hanya mikirkan kekayaan untuk dinasinya Dia bangun dinasti untuk anak cucunya Semua yang dia kasih ke rakyat Yang semua yang dia beri itu adalah uang kita Uang rakyat cukup sudah pajak naik PBM naik, peras naik Kami emak-emak yang merasakan Sangat merasakan Hari ini mari kita bersatu bersama-sama Rebut ke dalam rakyat Rebut demokrasi Jangan mau dipecah belah Buat kalian yang dibayar Kita sudah mendengar Permohonan Paslo nomor 1 dan nomor 3 Dalam persidangan ini Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut Kita tahu Penuh narasi-narasi Dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa Yang terkesan untuk menggiring opini Seakan-akan Kekalahan dari para pemohon Adalah karena adanya kecurangan Demilu Narasi-narasi yang Dikembangkan Dan yang dibangun Seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran Adalah karena kecurangan Dan karena adanya bansos Terus terang Hal ini sangat menyakitkan Dan melukai hati masyarakat Indonesia Dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia Untuk menentukan pilihannya dengan bebas Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran Sebagai presiden Karena mereka mencintai Dan menginginkan Prabowo Gibran Sebagai presiden Dan wakil presiden Republik Indonesia 90% Isi dari permohonan itu adalah tentang bansos Dan itu bisa dijawab Karena satu kelebihan Bansos ini adalah sesuai dengan Beraturan Dan NKP yang punya kewetan dan menilai bansos Jadi permohonan dari 01 ini Sebenarnya cukup dijawab oleh Satu peranggap Satu peranggapnya Karena yang lain Tanya koceng-koceng 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 Hanya satu Bansos itu adalah Laskah Sesuai dengan Udah-Undang Karena kalau tidak Laskah H.P.K. itu Ya 90% Surah permohonan itu Memakai alasan bansos Jawabannya ada satu Bansos adalah Laskah Dan karena jawabannya Jawabannya kamu Naktis Termohonannya Moceh lagi Moceh Moceh dan Cengeng Tidak Ketikiran asumsi Itu bukan bukti Sesuatu yang harus Dibuktikan Begitu juga Patut diduga Itu juga Sebagainya Disampaikan tadi Sesuatu yang memang Harus dibuktikan Bukti-buktinya Itu balik kita tanya Ini kan belum masuk Pembuktian Ini kan proses Pemohonan Jadi agak kecepatan tuh Mungkin enggak Tau jambal sisah Tapi paling tidak Ini kami tunjukkan Semua Pembuktian yang kita Sampaikan Ada Ya Saya Lebih baik Saya penjar Demi untuk Kemasrahan rakyat Daripada Saya melihat Para pengkhianat Pengkhianat Penimpin-pemimpin Yang tidak Demokratis Seperti ini Yang kita lihat Hari ini Yang jelas-jelas Sudah ada Adu domba Antara Pihak-pihak yang disana Juga termasuk Pengkhianat demokrasi Betul Disuruh didik Sekolah oleh orang-orang Teruanya Bukan menegakkan demokrasi Tetapi kembali Sebagai pengkhianat demokrasi Namanya siapa mas Namanya muslim Muslim Mas ingin tahu Kenapa turun aksi Sini Sementara maaf ya Kondisi mas kan Agak kurang Ini Dengan contoh Saya mau presiden itu Kalau mau menang Jujur Jangan curang Tidak takut mas Kalau ada apa-apa Tidak takut Saya takut kepada Allah Tidak takut siapa Saya tidak percaya Saya Rakyat Sumatera Utara Tidak percaya Prabowo menang Yang percaya Prabowo menang Mendingan tidak agama Ada satu kata terakhir mas Tidak ada Lawan gitu Yang percaya Prabowo menang Pindah agama Agamaku Islam Jangan percaya Itu hal ya Saya ngomong terus terangnya disini ya Itu kalau nanti PKB katanya Akan tetap Berani mendukung Hak Kangket Ya Itu Muhemmin Iskandar Pasti akan Menjadi Tersangka Ya Dan siapa Yang akan menjadi Pengganti Muhemmin Ya Yang tadi isunya Menteri Agama Tapi sekarang Isunya katanya Gus Ipul Gitu kan Pak Ahok tidak akan pernah Bersatu dengan Pak Anis Sekarang dia bilang Pak Anis tidak Negarawan Mohon maaf nih Saya juga Tak setuju terhadap Statemen Pak Anis yang bilang Apa Peribumi dan segala macam Saya sangat tidak setuju Saya memotong Kata-kata itu Anis itu Kacang rupa kulit Jadi gubernur Yang yang mendukung Prabowo Tapi Nyatanya Menjelek-menjelekkan Prabowo Supaya Prabowo Tidak dipilih oleh Masyarakat Indonesia Sifatnya memang jahat Kalau bisa Di dalam sini Pengadilan Jakarta Pusat Silahkan datang Jokowi Saya mau ketemu Sama Anda Saya tidak takut Anda ini presiden Bukan presiden Tunggung sapu Cukup warga Jakarta Yang tahu Waktu jadi gubernur DKI Ini yang warga Jakarta Coba deh Bersuara di sini Gimana sih Jakarta Semenjak kepemimpinan Pak Anis Coba kalian nilai Dari 1 sampai 10 Komen di bawah Jujur gue kepo banget nih Biar warga Jakarta Sendiri yang nilai Jadi gubernur Tidak ada cerita Ahok dengan Anis Ketika saya kalah Saya langsung kasih Anis Ucapan segala macam Tapi yang tidak bisa Saya terima Ketika Anda menang Anda pidato Memecah belah bangsa Bahwa Jakarta Sudah kembali Kepangkuan pribumi Yang dijajah selama ini Itu tekstnya Di mana-mana Itu sangat Memecah belah bangsa Saya ini asli Indonesia Saya undang-undang loh Apakah saya namanya Ahok Itu yang tidak betul Seorang Anis lakukan Bagi saya Anis Sangat tidak Negarawan Anda sudah menang Yes, oke gitu loh Saya juga tidak bawa ke MA Tidak bawa ke MK Waduh Anda ulang tahun DKI Saya juga datang Tapi kenapa Anda Mesti pidato seperti itu Mana yang lebih bertakwa Pak Anis Pak Ganjar Atau Pak Prabowo Pada Tuhan Ini kan tidak bisa kita mengukur Kayak kita berdua saja sekarang Kita tidak tahu nih Mana yang lebih dekat dengan Tuhan Apalagi nanti Kalau kita bicara Mana yang masuk surga Kita tidak tahu Yang bisa diukur itu Sebetulnya adalah Kesalahan sosial Maksudnya Apa Dampak yang sudah Dia berikan Untuk masyarakat Makanya sering ada pertanyaan Yang ingin menjenggal Anis Karena formula Kehidupan anis itu psikososial Sehingga KPK itu setiap Menyebut Mau menyelidiki gitu Orang mau demo KPKnya mau dibakar Kalau ini ya untuk menjenggal gitu Sehingga Ya gamang Apakah kasus korupsinya ada Indikasinya kuat Laporan BPK Laporan BPK itu menyimpulkan Formula Itu tidak boleh dibiayai APBN Maupun APBD Form Karena menurut Undang-undang Yang boleh dibiayai oleh APBN APBN itu Undang-undang Olahraga tertentu Yang disukai rakyat secara masif Nah lalu disebut Yang masif itu apa Sepak bola Voli Burutan Sirkuit itu tidak ada Nah lalu BPK minta ini Supaya didalami Ada indikasi Sudah minat Nah setiap ini mau didalami Ribut Katanya mau menjenggal Anis Sehingga sekarang ya Ya kalau pertimbangan politisnya begitu Saya bilang Silahkan aja KPK Tapi kalau Anda tanya ke saya Ya bukan barang saya KPK bukan barang Kalau Anda tanya ke saya Anda pedulikan itu Tergagak Ngomongin koalisi perubahan Koalisinya Abah Anis Emang tidak pernah ada habisnya Koalisi perubahan ini solid banget Tapi bukan solid dukung Abah Anis ya Tapi solid untuk merubah Bulan Februari aja belum selesai Tapi Nasdem sama PKB Bau-baunya mau ninggalin Abah Anis Kemarin Pak Surya Palok ketemu Pak Jokowi di istana Terus PKB Santer banget kabarnya Bakal gabung koalisi pemerintah Ini mah karma is real guys Pas debat kemarin Abah Anis Nuduh Pak Prabowo Nggak kuat jadi oposisi Eh ini partai koalisinya Belum apa-apa Udah mau nyebrang aja Kekubu yang menang Untuk Abah Profesor Anis Rashid Baswedan Sebelum nasihatin Pak Prabowo Tolong nasihatin partai koalisi Abah Anis dulu ya Udah Udah Tepat kemarin Aduh Mohon maaf Halo Berarti apa-apa Sekolah aja Boleh maaf Tanda kutip Mau memimpin negeri Terbesar ini Eh rakyat sadar kalian Jangan cuma dimimpin Makan gratis Hello Sadar kalian Cerdas 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 No Tidak setuju Makan gratis Tidak setuju Makan gratis Kami masih sanggup Namanya Kami makan Kami hidup Kalau kalian setuju Dan makan gratis Karena hidup kalian Berarti tergantung Oleh Kubu Pasang Dua Berarti kalian Bodoh Bodoh Mantap Bodoh Oke bu Oke jangan Ibu nya semangat banget Guys Bu Kalau bilang apa Kati luhum Lawan mereka Betul Kita harus revolusi Lawan Yang bilang Tuyuh adri Bumullah Allah yang akan merazam mereka Tapi kita harus turun yang banyak Turun 2 juta orang Semua nanti tangan berapa Kita rame-rame turun Ini perintah Allah Karena mereka sudah jolim Mereka sudah jahat Maka Allah perintah Kati luhum Yual dihibumullah Diaidikum Allah akan hancurkan mereka Tapi lewat tangan kita Tangan kita ngapain Turun ke bawah Kita ikut sama-sama Ya Allah Aku hadir Hadir seluruhnya Umat Islam Umat-umat yang beriman Harus hadir nanti Tadkala ada Kita akan mengadakan Turun ke jalan Jangan cuma 100 ribu 2 juta orang harus turun Seluruh Indonesia serukan Untuk mereka datang Bahwa ini perintah Allah Dan kita laksanakan Samina wa tona Seharusnya pemilu diulang Sampai Anies menang Rakyat sudah cerdas Sudah pintar Tidak mau dibodohi lagi Orang-orang 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 Percudang-percudang Pengkhianat-perkhianat Bahasa Yang merongong rakyat Indonesia Yang menghancurkan Kederaunan Indonesia Kami merasa dicurangi Saya tetap melawan Saya akan turunkan pasukan-pasukan Bahkan rakyat Indonesia Saya serukan semuanya Harus turun di jalan Kampung KPU 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 Yang tersangka Setelah Pilpres ini Namanya Anies Bermuedan Dan Muhaimin Mas Anies Pernah terkait Dengan K Apa Dengan Kasus Formula I Kemudian Mas Ganjar Terkait dengan IKTP Kemudian Siapa Pak Agus Muhaimin Terkait dengan Kasus yang lain Dan mereka Pernah dipanggil KPK Nah kemudian Dia jelaskan Karena ada Proses kasus itu Bisa jadi Pasca Pilpres Ada yang jadi tersangka Itu pendapat Seorang Fahri Hamja Kalau ada proses Yang kemarin Misalnya tertahan Karena kan Berdasarkan kebijakan Penegak hukum Terhadap para calon Termasuk para caleg Itu dihentikan Ya Orang yang sudah diperiksa Ya Dihentikan ketika Dapat status Sebagai Apa namanya Caleg Atau Capres Atau Cawapres Anies Baswedan Yanis ya Dengar nih Sebaiknya Kau itu Jangan terlalu Banyak ngomong Jangan terlalu Banyak menyindir-nyindir Orang Jangan terlalu Selalu melihat Kesalahan-kesalahan Orang Selolah kau Yang udah Paling benar Kau tuh Semakin kau Banyak ngomong Omongan kau Itu blunder Kau sendiri Nggak ngerti Apa yang kau omongin Sekarang A Besok Berubah B Sebaiknya kau Tunjukkan Kinerja kau aja Prestasi kau aja Apa Walaupun kau Udah jadi Gubernur gagal Di DKI Ini Nah Jangan kau Bikin juga Gagal Indonesia Ini Ya Manusia yang Terlalu banyak Ngomong Seperti kau Dika Adalah ciri-ciri Manusia Munafik Manusia Munafik Sangat Dibenci oleh Allah Subhanahu Ta'ala Apabila Berjanji Dia Ikar Dan berkata Dia Dustan Ya Orang yang Banyak Bicara Biasanya Tidak Bisa Bekerja Paham Itu ya Anies Baswedan Ketika ada pelanggaran etika Dan Bapak tetap jalan terus Dengan cawapres yang melanggar etika Artinya Ada kompromi Atas standar etika Standar etika Ini fakta Ini fakta Dan kemudian Dalam pidato Bapak Mengolok-olok Tentang penting etika Saya tidak tega untuk mengulanginya Pertanyaannya Apa penjelasan Pak Prabowo Soal itu semua Saya menilai Maaf ya Karena Anda desak saya Saya terus saja Saya menilai Anda tidak pantas Bicara soal etik Itu saja Saya Merasa bahwa Anda itu Posturing Anda itu Menyesatkan Itu saja Saya boleh berpendapat kan Saya menilai Anda Tidak berhak Bicara soal etik Karena Anda Memberi contoh yang tidak baik Soal etik Terima kasih Fenomena ordal ini Menyebalkan Di seluruh Indonesia Kita menghadapi Fenomena ordal Ada ordal di mana-mana Yang membuat Meritokratik Tidak berjalan Yang membuat Etika Luntur Dan ketika Fenomena ordal itu Bukan hanya di masyarakat Tapi di proses yang Paling puncak Terjadi Ordal Maka Rakyat kebanyakan Dan ini saya rasakan Beberapa waktu yang lalu Beberapa orang guru Berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak Di tempat kami Pengangkatan guru-guru Itu mendasarkan Ordal Kalau tidak ada ordal Tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu Apa jawabannya Atasan saya bilang Bung yang di Jakarta saja Pakai ordal Kenapa kita di bawah Tidak boleh pakai ordal Eh kalau berbicara ordal Lupa waktu yang jadi gubernur TGUPP Lupa dia Ordalnya dia Itu tim sukses Dia itu semua di sana Jadi Anis itu banyak yang dia omongin Padahal dia melakukan Hal yang dia Pertanakan Mas Anis Mas Anis Mas Anis Mas Anis Masa sih Angin kok sampai Tidak punya KTP Loh ya Angin keluar Angin masuk Angin keluar Masuk angin Angin dodok Angin keting beliung West Angin-anginan Itu kok semua Bisanya gak punya KTP Itu loh ya Angin dari Jakarta Ke Lampung Ke Sumatera Ke Jawa itu Kok bisanya Liar begitu Sama seperti Air hujan Air hujan Itu yang banjir Itu Bukan banjir Itu air parkir Air yang parkir Mas Anis Mas Anis Pernah jadi gubernur 5 tahun Di DKI DKI Menerima Indeks Polusi Tertinggi di dunia Bagaimana Dengan anggaran 80T Pak Anis Sebagai gubernur Tidak dapat Berbuat sesuatu Yang berarti Untuk Mengurangi polusi Terima kasih Polusi udara Tak punya KTP Angin Tak ada KTPnya Angin itu Bergerak dari sana sini Ketika Polutan Yang muncul Dari pembangkit Listrik Tenaga Uap Mengalir ke Jakarta Maka Jakarta Punya indikator Karena itu Jakarta Mengatakan Ada polusi udara Ya susah Kalau kita menyalahkan Angin Dari mana Kalau kita Dengan gampang Menyalahkan angin Hujan Dan sebagainya Ya Mungkin Tidak perlu ada Pemerintahan Kalau begitu Mas Anis Mas Anis Saya Saya berpendapat Mas Anis ini Agak berlebihan Mas Anis Mengeluh tentang Demokrasi Ini dan itu Dan ini Mas Anis Dipilih Jadi gubernur DKI Menghadapi Pemerintah Yang Berkuasa Saya yang musuh Bapak Kalau demokrasi Kita tidak berjalan Tidak mungkin Anda jadi gubernur Kalau Jokowi Diktator Anda tidak mungkin Jadi gubernur Saya Waktu itu Oposisi Mas Anis Anda ke rumah saya Kita oposisi Anda terpilih Apa yang bisa diharapkan Dari Anis Tidak ada Jakarta Amburadul Mimpin Jakarta Amburadul Apalagi Mimpin Indonesia Anis itu Perbual Gimana Apa karena Perbual itu Pembohong Pembohong Itu Bisa Didengar Itu Tidak layak Jadi pemimpin Apalagi Jadi presiden Di Jakarta Aja Tengok Amburadul Di Jakarta Tingkat Kemiskinan Tinggi Pembangunan Apa yang bisa dibangun Jakarta Satu Puskes Mas Membangunnya Tidak ada Masjid saja Tidak ada Dibangun Memeribadah Di mana-mana Kelebihan bayar Apa yang bisa dibangun Anis Satu saja Tidak ada Satu saja Tunjukkan Apa yang bikin Anis Dibangun Jakarta Ganjar Belum kampanye saja Tetap di atas Apalagi sudah Kampanye Anis Yang sudah keliling Indonesia Yang naik Jit pribadi Keliling Jangankan Naik Makin Nyungsut ke bawah Masjid sudah tahu Siapa Anis Anis Siapa belakangnya Poligarki Satu HDI FBI Masjid Indonesia Bukan cari orang Yaman Indonesia Cari nyaman Anis ini Keliling-keliling Indonesia Mau ngapain sih Bingung saya melihat Menawarkan Perubahan Tapi tanpa konsep Dan gagasan Apa yang mau dirubah Dan perubahannya Seperti apa Apakah akan Merubah negara Pancasila Menjadi negara Kilafa Juga gak jelas Jadi perubahan Apa yang mau Ketawarkan Jadi Jangan berharap Dapat lotrela Tiba-tiba Jadi presiden Indonesia Tidak Indonesia ini Terlalu luas Terlalu besar Jangan Bermimpi Bicara Kesana Kesini Keliling Indonesia Selah Olah Paham Dan mengerti Masalah Negara Lawang Jadi gubernur Raja Lima Tahun Kamu gak Ngerti Masalah Jakarta Apa yang Kamu lakukan Dengan Jakarta Gak ada Nis Gak ada Masalah Jakarta Segitu Banyak Tak Satupun Yang Selesai Yang Ada Malah Kerusakan Bertambah Nis Tondak Jadi Presiden Tondak Mengadakan Perubahan Perubahan Apa Nako Buat Nako Bali Indonesia Terlontang Jadi Telangku Yang Sudah Maju Dipandang Mata Dunia Nako Manokan Lagi Apa Makanya Kalau Nako Bacara Pidato Tuh Nako Merubah Indonesia Sobutkan Apa Yang Nako Dirubah Jangan Kata Rubah Ada Tapi Yang Dirubah Tak Ada Serupa Dengan Rekam Jejak Lihat Rekam Jejak Apa Rekam Jejak Kau Di Jakarta Apa Yang Kau Jok Di Jakarta Bukan Bila ingin melihat Apa yang akan dilakukan Seseorang Kedepan Maka Lihatlah Rekam Jejaknya Karena Rekam Jejaknya Adalah Prediktor Terbaik Untuk Masa Depan Saya Mensyukuri Kenapa Kala Kenapa Ditahan Saya Bersyukur Atas Itu Semua Saya Coba Bayangkan Kalau Seandainya Waktu Itu Kita Menang Waktu Itu Kita Menang Hari Ini Belum Tentu Kita Bersyukur Lima Tahun Tuhan Ijinkan Kasih Ke Orang Yang Pinter Ngomong Untuk Kerja Coba Kalau Kita Bayangkan Kalau Kemarin Saya Mesti Jadi Gubernur Ini Saya Sudah Turun Tapi Yang Pinter Ngomong Itu Dikira Orang Hebat Kan Ini Lebih Berbahaya Tahun 2024 Langsung Ketahuan Karakternya Langsung Ketahuan Saya Ada Kutipan Di kamar Saya Tulisannya Jakarta Telah Mengambil Keputusan Yang Fatal Jangan Sampai Bapak Politik Identitas Justru Menang Dengan Cara Menipu Umat Kristen Jadi Kalau Sekarang Umat Kristen Mendukung Anis Mereka Akan Membayar Mahal Kerelaannya Untuk Menukar Iman Hanya Untuk Kepanjian Sesat Kita Tahu Anis Lahir Dari Politik Identitas Yang Dia Dulu Melayu Beli Kafir Semuanya Kepada Yang Non-Muslim Non-Muslim Minta Kepada Muslim Yang Waras Dan Kepada Kelompok Minoritas Janganlah Anda Memilih Pemimpin Yang Berkarakter Seperti Anis Elektabilitasnya Anis Merosot Seiring Mulai Terkuatnya Kontroversi Dari Kepemimpinan Anis Di Jakarta Gen Z Juga Tahu Kalau Anis Adalah Sosok Yang Didukung Kelompok Intoleran Yang Membuat Pilgup DKI 2017 Menjadi Sangat Seperti Yang Diku Kewarkan Pendukung Anis Yaitu Kadun Bin Kamret Kafir Lagnat PKI Cuma Itu Mampuannya Itulah Pendukung Anis Jangan Pertakut Melawan Kadun Yang Cuma Pengen Indonesia Hancur Jiden Kita Ini Memecah Belah Umat Kalau Punya Jejak Pernah Memecah Belah Umat Jangan Dipilih Kita Lihat Apakah Pemimpin Kita Calon Pemimpin Kita Ini Ya Pernah Menggunakan Agama Sebagai Alat Untuk Memenangkan Kepentingannya Atau Tidak Kalau Agama Diperalat Untuk Merebut Kekuasaan Jangan Dipilih Sekali Lagi Kalau Ada Calon Pemimpin Yang Punya Rekam Jejak Memperalat Agama Untuk Kepentingan Politiknya Jangan Dipilih Bapak Politik Identitas Indonesia Anis Baswedan Bapak Intoleransi Indonesia Anis Baswedan Jangan Lupakan Jangan Terlena Jangan Sampai Dia Pecahkan Kita Dengan Dagangan Ayat Dan Mayat Air Itu Turun Dari Langit Turun Ke Atap Rumah Langsung Sumur Bor Bukan Kesunggai Dan Rumah 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 Di Negeri Sendiri Bapak Ber 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 Banjir Tetap Banjir Macet Tetap Macet Kriminalan Lintas Jakarta Anda tahu, dua menit sekali terdiri pencurian Sekarang orang sedang kekurian Dia mau dicapreskan Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi Terlalu bisa menemangkan di situ, mau maju Dan biar engkau menegakkan hukum Islam Dan menyatakan perlawanan Saya penuh Ketujian kita lakukan itu Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah di foto Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya Kalau kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu jadi roh Air balik Dan ini melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut Karena harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta Bukan banjir itu memang parkir air Bukan banjir itu memang parkir air Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirina IKI bon 82 miliar Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pidangnya siapa? Iblis hanya menggoda orang yang beriman Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan Yang kerasukan setan itu orang baik-baik Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya itu Karena sesama setan tidak orang saling menggoda Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tidak, tidak jempol Tidak, tidak jempol Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran Dan beri kemanusiaan, kamu gak pernah mundur? Dan kamu gak pernah takut juga sama lo Siapapun yang rasis, gue akan hadapin Karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan Karena saya ditanya dulu kan Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu Sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Hai semua, dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu persatu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Sewaktu Pak Jokowi terpilih jadi presiden kita yang ketujuh di tahun 2014 10 tahun yang lalu kita semua diliputi euforia besar Pemilihan Pak Jokowi adalah kemenangan dari demokrasi yang berhasil kita rebut di tahun 1998 16 tahun pasca kejatuhan Soeharto Sang Diktator Akhirnya seorang rakyat biasa Orang yang tidak punya darah biru politik dan juga bukan seorang tentara Dia berhasil terpilih menjadi orang paling berkuasa di Republik Indonesia Rakyat menyambut kemenangan Pak Jokowi dengan sukacita Dan dunia pun dibuat terkagum-kagum atas prestasi Indonesia tersebut Waktu itu Pak Jokowi dan demokrasi Indonesia dipuji setinggi langit Indonesia menjadi contoh sukses bagaimana demokrasi yang dibangun Sejak tahun 1998 berhasil tumbuh subur di sebuah negara Dengan penduduk muslim terbesar di dunia Ya, memang begitu dasyat dan bombastis media barat Menyambut kemenangan Pak Jokowi kala itu 10 tahun silam Dalam edisi internasional yang terbit tanggal 27 Oktober 2014 tersebut Time menulis bahwa Pak Jokowi akan memimpin Indonesia Negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak Sebuah negara demokrasi yang memiliki kekayaan alam melimpah Dan negara dengan populasi muslim terbanyak di planet bumi ini Majalah internasional Time yang termasyur pun memajang foto Pak Jokowi di halaman sampulnya Dengan sebuah judul yang menonjolkan optimisme A new hope Indonesian Presiden Jokowi Dodo is a force for democracy Sebuah kekuatan buat demokrasi Di tengah kisah sukses demokrasi Indonesia dan Jokowi-nya ketika itu Yang dipuji di seantero dunia Pada kenyataannya fondasi-fondasi demokrasi kita masih sangat rapuh Maka makanya kalau sekarang 10 tahun kemudian Di pemilu tahun 2024 demokrasi Indonesia seperti tiba-tiba runtuh Tapi, tapinya nih pada kenyataannya Waktu itu tidak banyak yang menyadari bahwa ada sesuatu yang rapuh dalam demokrasi kita Ada sebuah ancaman yang tengah mengintai Kelemahan demokrasi kita itulah yang bukannya diperbaiki Tapi malah dimanfaatkan oleh Pak Jokowi Dan malah sebalik ya Malah sebaliknya kondisi rentan masyarakat inilah yang kemudian dengan sukses dimanfaatkan Oleh Presiden Jokowi buat cawe-cawe dalam pemilu yang baru lalu Untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran Dan dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi Kita tidak melakukan apa-apa terhadap kondisi yang berbahaya ini Kita tidak melakukan perbaikan Kita terus terbuai oleh kisah sukses demokrasi kita yang sesungguhnya rapuh ini Suara dan aspirasi rakyat kalah oleh bansos Politik uang dan tekanan aparat Itu sebetulnya disebabkan bom waktu yang tengah mengintai kita itu Semua ini disebabkan fondasi-fondasi demokrasi kita yang pada kenyataannya masih sangat rapuh Ada sebuah cerita yang penting buat kita ketahui tentang pemilu di tahun 1955 Pemilihan umum kita yang pertama sekitar 70 tahun silam Waktu itu upaya-upaya politik uang Pemberian amplop buat membeli suara rakyat Sudah mulai dilakukan oleh para calon anggota legislatif yang nakal Rakyat di jaman Orde Lama punya kesadaran politik yang tinggi Jadi walaupun di era tersebut tingkat buta huruf rakyat kita masih sekitar 90% 9 dari 10 rakyat Indonesia tidak bisa baca tulis Tapi mereka ini punya kesadaran politik dan harga diri sebagai rakyat pemilih dan manusia yang merdeka Di era tersebut rakyat akan marah kalau mendapati ada politisi yang mencoba menyuap dirinya Rakyat bukan cuma menolak politik uang Tapi dia bahkan bakal marah dan merasa diremehkan, merasa dilecehkan oleh para pelaku politik uang Memang kesadaran rakyat sudah dirusak di era 32 tahun Orde Baru yang otoriter Di masa inilah suara rakyat bisa dan biasa dikondisikan untuk kemenangan golongan karya Kemenangan golkar, kelompok elit penguasa di jaman Soeharto tersebut Dan ini fatalnya kita Ini fatalnya kita Kerusakan mentalitas dan partisipasi rakyat di era Orde Baru tersebut Gagal kita tanggulangi ketika Indonesia masuk ke era reformasi Masuk ke era demokrasi Tanpa perlu bisa baca tulis, rakyat punya kecerdasan politik Kemandirian pendirian dan juga ahlak yang masih terjaga mulia Kejujuran masih menjadi nilai penting dalam masyarakat di masa itu Memutar waktu 70 tahun ke depan, ke tahun 2024 Kondisinya sudah jauh berbeda Sudah terbalik 180 derajat Sekarang ini walaupun rakyat kita Mestinya sudah jauh lebih cerdas Hampir 100% rakyat bisa baca tulis Tapi politik uang, pemberian amplop buat membeli suara rakyat Malah semakin marak Semakin terang-terangan dan bahkan menjadi norma kelaziman Maka disinilah ironi Sebuah ironi besar terjadi 10 tahun berselang di tahun 2024 Kemandirian politik rakyat bukan cuma gagal dibangun oleh presiden rakyat tersebut Gagal dibangun oleh Pak Jokowi Tapi malah sebaliknya Praktek politik bansos dan politik uang Yang sebelumnya marak di tingkat daerah Di ajang pilkada Politik bansos dan politik uang ini Malah dibawa masuk oleh Pak Jokowi ke arena nasional Ke ajang pilpres dan pilek 2024 Inilah salah satu fondasi demokrasi yang rapuh tadi Yang sangat ramat rapuh Namun gagal buat kita perbaiki dalam 25 tahun era reformasi ini Maka untuk kemenangan Pak Jokowi di tahun 2014 Kita perlu berterima kasih kepada presiden SBY waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yang sudah membiarkan pemilu dan pilpres 2014 Berlangsung tanpa intervensi bansos dan aparat pemerintah Tanpa intervensi polisi dan tentara Inilah yang memberi peluang kepada rakyat biasa Seperti Pak Jokowi Untuk bisa sukses terpilih menjadi presiden Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah Hanya Anies Baswedan Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan Amarah di kubu Anies Salah satunya dari kelompok kilafa Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah Framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan Padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan Sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan Warga berdasarkan agama dan ras Buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu Adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies Saya akan membantah pernyataan itu Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah Hal yang alamiah dalam kehidupan manusia Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas Adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan Mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih Politik identitas ini sangat berbahaya Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya Terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM Ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik Karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama Masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas Yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok Sampai akhirnya Ahok di penjara Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus Dia gagal sebagai rektor para Madinah, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies Itu saja opini saya, pastikan Anda menekan like di video ini Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya